Saya ingin menggunakan kursi ini Saya suruhkan kursi ini Saya ingin menggunakan kursi ini Perumahan ini, kursi ini bukan menggunakan kursi ini Anda ingin menggunakan kursi ini Anda ingin menggunakan kursi ini sampai ketiga kali Tadi tidak menggunakan kursi ini Di bagian akhirnya Itu ada tercantum tentang penyampaian laporan ke rumah Yang pertama, perlu saya sampaikan pikiran-pikiran kami di fraksi Yang pertama, kami sangat menghormati dan mendukung Baik laporan, aduan, maupun proses-proses yang telah dilaksanakan Melalui banyak yang menghadirkan Ibu dan yang menghormati dan hukum selalu menggunakan kursi ini Sehingga dalam setiap tahap persidangan Fraksi dalam segala keterbatasan Baik di Komisi, baik di Badan Mekaran Maupun di Bapak Benda Mendukung seluruh proses Penyusunan luaran Benda yang hari ini Puji Tuhan telah dikatakan tangan bersama Bapak Bapak Benda Itu komitmen kami Kami tidak ada niat sama sekali untuk menghormati proses-proses yang ada di BAT Yang kedua Dalam tahapan pariburna yang kita jalani sampai hari ini Pada pariburna yang pertama, saya sudah bertanya kepada pimpinan Apakah proses-proses kesidangan Yang kita lakukan ini Tanpa kehadiran Ketua DPRD Tanpa ditandatangkan oleh Ketua DPRD sah atau tidak Dan waktu itu jawabannya bukan normatif Tetapi jawaban yang saya terima ialah Keaksaan persidangan DPRD tergantung pada kurung tidaknya persidangan Bukan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir Karena itu Kami Sekali lagi berkomitmen untuk mendukung seluruh proses yang ada Karena Dari jawaban pimpinan Kita pastikan bahwa proses yang diketahui ini sah Secara hukum dan peraturan-peraturan perundangannya Berkaitan dengan proses ini Karena itu pada kesempatan ini Saya melihat bahwa kususus perubahan jadwal ini Berkaitan erat dengan penyampaian keputusan barat kehormatan Sementara Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Harus saya sampaikan Terkait dengan keputusan barat kehormatan sebelum Karena ini kalau kita sudah setujui maka kita langsung masuk Sehingga kami mengambil kesempatan Sebelum masuk ke bahasan ini Apakah rata apod ini penting atau tidak ini kami sampaikan Untuk kita tentu bangunan besar Yang pertama Kalau proses yang kita jalani sampai hari ini Besok kita akan melakukan asistensi ke kantor gubernur Dan kembali itu kita tanda tangan bahas dan tanda tangan yang bersam Itu kalau sah menurut ukuran undang-undang Sah menurut peraturan yang berlaku Tidak usah terlalu cepat-cepat mengambil keputusan BK seperti ini Kita fokus dulu Saya sampai sore ini siang belum dapat tiket BK untuk besok Kita fokus lurus besok di asistensi Kalau tidak ngelang-ngelung udah maksud saya Tolong hargai komitmen kami Fransi untuk mengamankan seluruh proses sampai hari ini Kami terus terang bekerja di bawah tekanan politik yang sangat bikin Teman-teman yang ada di partai dan tahu Mekanisme-mekanisme yang ada di partai bagaimana Hukuman partai politik dengan kami yang ada di fraksi Karena itu tolong hargai Kalau mekanisme yang kita jalani sampai besok kita kekompensi dan kembali Tidak mengatuhi aturan dan APD 2023 bisa ditetapkan Abaikan bunuh bersoal orang-orang Ini dalam titik ini saya harus memberikan penelasan kepada kita semua Untuk menghargai komitmen kami di fraksi Yang tidak sedikit pun menter sulit seluruh prosesnya Baik proses di BK maupun proses dalam persidangan-persidangan menyambut Kenapa demikian? Karena ini jauh dari penting dari pentingan apapun Kita bicara tentang pentingan rakyat di APD ini Apalagi ada yang terpakses dalam segala hal Bapak-bapak itu sudah kasih penjelasan Dan tidak terbalas menangkana Apa-apa sudah ditetupkan dari pusat Yang di APD juga sudah Kita kecewa putus asesan kotak itu yang kita jalani Sampai hari ini kita sudah tanda tangan Karena itu abaikan bunuh ini proses yang kepentingannya Merupakan kepentingan orang-orang Kita siap diri besok perangkat keupang untuk asesan Pulang datang tanda tangan ABD kasih jalan Kenapa demikian? Pertama, proses di BK menurut peraturan nomor TBT nomor 2 Itu berlangsung selama 3 bulan Makanya saya bicara tadi tentang urgenisinya Kalau proses yang kita jalani misalnya menurut hukum Berarti tidak terlalu urgenisasi tinggalkan komunikasi-komunikasi Baik dari BK, baik dari fraksi Baik dari market politik Ini kan selingkara kita jalani Bagaimana supaya kita bisa sampai pada satu titik penjelasan yang benar-benar komprehensif Dan menjamaikan hati kita semua Saya yakin Bapak Mama juga tidak tahu kami fraksi hancur itu Karena kita makan minum di satu biring Apa Bapak-bapak, Ibu, Ibu kan kenal untuk menjelaskan kami di fraksi ini hancur Hanya karena bersepaling orang-orang Karena itu sekali lagi Karena urgenisinya tidak terlalu urgenisasi Ruang waktu BK untuk menyelesaikan 3 bulan itu manfaatkan Yang berkaitan dengan ruang waktu 3 bulan Ini kalau tidak terlalu urgenisasi Kita minta untuk harus ditunda Harus ditunda Tidak perlu kita kembali datang Kita pulang sekarang Dan kita setiap untuk besok perangkat upang Saya mungkin hal-hal satu hari ini sudah Karena sampai siang ini sampai si Koya ada penjual tiket Ternyata kursi sudah tunduk semua Yang berikut Dalam merespon proses yang terjadi pada Kehormatan Fraksi sudah bersurat satu kali Dan inti suratnya itu sudah saya sampaikan secara lisa kepada pimpinan Tetapi hari ini di pari pun saya sampaikan Fraksi sudah bersurat sekali kepada Kehormatan Kemudian Ibu Eni Andri Ketua DTK Kabupaten Alp juga sudah bersurat sekali kepada Kehormatan Dan sampai hari ini tidak ada balasan Perlu saya sampaikan bahwa Dua surat ini pada intinya Mempersoalkan tentang keabsahan Kemudian Apa namanya Dasar hukum dan Apa namanya Mempertanyakan mekanisme Mekanisme pengambilan terhadap Pengambilan terhadap Ibu Eni Andri Dalam kapasitas sebagai Algotan Fraksi BD Perjuangan yang ditugaskan oleh Partai untuk duduk dalam penjalanan Ketua DTK Kabupaten Alp Sampai hari ini tidak ada tanda berusaha sekali Padahal Surat-surat tersebut Di antaranya Apalagi kalau menuju pada surat dari Ibu Eni Andri Itu Di dalam membuat tentang Dasar hukum Pengaduan yang tidak tepat Saya setelah mendapat konfirmasi dari Ibu Eni Andri Tentang surat Sebagai Sekretaris Peraksi Kami ditembuskan juga oleh Ibu Eni Andri Ketua DTK Di dalam salah satu poinnya adalah Bahwa Para pengadu Mencantumkan keraturan BPRD yang tidak Ada di BPRD Kabupaten Alp Sehingga beliau Tidak bersedia untuk hadir Karena dia ditutup dengan keraturan BPRD yang Tidak ada Nah sampai hari Kenapa tidak bisa sampaikan ini secara ini Kemudian kami dari fraksi juga mempertanyakan Dari mekanisme Mekanisme yang terjadi di BPRD Supaya apa? Kami berharap ada balasan Setelah ada balasan dari pimpinan BPRD Atau dari badan kehormatan kepada fraksi Dan juga kepada Ibu Eni Andri Sarjana Hukum Ketua DTK Kalau Maka kami bisa mengambil kesimpulan untuk Harus atau tidak Jadi kami berpanggung komunikasi Bukan kita diam saja Nah komunikasi kami ini yang tidak ditanggapi Tidak ditanggapi sama sekali Kalau komunikasi kami ini Alasan-alasan yang kami sampaikan dalam komunikasi dua surat ini Salah Sampai kebuah yang usaha Supaya kami paham Dan kami bisa mengambil Kami menunggu Kalau seandainya ada surat dari BK atau pimpinan BPRD Kepada para para namanya fraksi Maka berdasarkan surat ini Kami akan kaji dan kami akan beritahkan Ibu Eni Andri Sar Untuk memenuhi panggilan BPRD Tapi kami tunggu sampai hari ini Tidak Tidak Karena itu Saya kembali kepada Apa yang saya sampaikan awal tadi Jika Pengambilan keputusan Semarang kehormatan Tidak ada korelasi Atau tidak ada Apa kaitannya dengan kepentingan Rakyat yang akan kita sampaikan melalui APBD Kabupaten Alhambori 2023 Kasih cinta dulu Kita wangum komunikasi secara baik Karena itu dari para guna pertama saya bertanyakan Ini bisa tidak Kalau tanpa kebuah bisa jalan Jalan saja Pak Wakit Waktu itu saya gas tahu ini Sini juga Di ruang itu saya Jalan saja Karena ada kepentingan rakyat Kepentingan lebih besar yang kita berdua Dan fraksi siap Untuk terlibat dalam seluruh paham Dan itu kami buktikan Karena itu sekarang Diisi yang paling gunanya Saya minta Bapak itu Bapak itu Bapak DPRD yang berkoronat Bimpinan dan anggota DPRD Juga menikirkan konsekuensi-konsekuensi politis Yang harus kami bertanggung jawab Kepada partai Karena kami punya komunikasi Bapak DPRD yang tidak berhasil Sampai hari ini Bagaimana kami bisa berkomunikasi Dengan pimpinan partai Yang memutus kami untuk Dulu kejabat ini Kita semua bekerja Berlangsung jawab Dari partai politik Sehingga saya tidak perlu Bicara terlalu panjang lebar Tentang posisi tugas Dan kewajiban kita Tentang partai ini Saya kira ini saya sampaikan Nanti dalam perkembangan diskusi Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas Kami siap untuk melakukan klarki kasan Faktus saya kembalikan kepada Bapak DPRD Terima kasih Bapak DPRD 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 Itu hal-hal yang tidak terlalu rugi dan tidak berkaitan dengan APBD. Jadi ini tidak bisa pindah. Dan saya secara primari dan secara materi, secara materi itu menolak adanya yang terlalu banyak. Mas Trey itu sangat memiliki. Saya akan menanggalkan itu. Terima kasih. 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 BK untuk menyampaikan pendapatnya disitu BK Nah itu sebenarnya harus dilakukan Jadi bukan BK Harus menarikasi justru Yang bersambutan harus Menarikasi BK Ya sekarang Itu yang harus dilakukan Kemudian nanti Menangguh dengan perubahan Ini penting Karena BK setelah melakukan pekerjaannya Dia harus menyampaikan Keputusannya dalam sebuah hal itu Nah saat itulah Tidak harus memberikan Persetujuan Ya koron ini harus Bidik kesetujuan dulu Setuju kalau BK menyampaikan Pendapatnya pada hari ini Pada jam ini pada agenda ini Maka secara otomatis Kalau dia dimasukkan ke dalam Gadwal Secara otomatis Jatuh Menangkan mengalami perubahan Ya Saya pikir itu yang Secara singkat Saya sampaikan Ya Saya pikir ada proses Apapun yang ada di BK Saya kira Pak Sabi Lebih tahu dari saya Karena Pak Sabi Itu bagian Dari warian berhormatan Tiga orang-orang yang berhormatan Ibu ketua Sekretari dan Anggota Saya pikir itu ada Dan ketuanya Pak Mat Dan sekretarinya Pak Sabi Keluarga ketua Apalagi orang-orang ketua Sebenarnya lebih mahu dari saya Jadi saya pikir itu Kondisinya Sehingga Dua pertanyaan itu Sudah saya coba Dan gaupnya Makanya Kenapa Saya sudah terima Taporan dari Staf dari Sekuan Bahwa Keputusan BK Telah mendatangkan Pada pimpinan Sampai dengan pimpinan Pada hari Jumat Tanggal 23 Lalu Sehingga Komatis Kita harus Tolong Apalagi Dibaca dari Pendapat fraksi Tadi Empat fraksi Dari tujuh fraksi Menyampaikan Persetujuannya Untuk Badan Komorban Menyampaikan Keputusannya Di dalam Rabat fraksi Sehingga Atas Otomatis Secara Ini Tak Dipasilitasi Oleh Sekuan Untuk Dibuatkan Dokumen Untuk Supaya Kita Bisa Lakukan Perubahan Kalau Kita Menghendaki BK Menyampaikan Keputusannya Di dalam Rabat fraksi Keputusannya Saya pikir Itu Jawaban Saya Dan Saya Keputuskan Tentu Saya Kan Kekembalikan Majin Pada Suruh Untuk Dibuat Pimpinan Mohon Bisa Baik Silahkan Kemudian Siaran Baik Terima kasih Dengan Tidak Bermasuk Untuk Berbalas Pantun Saya Kembali Menegaskan Bahwa Pertama Hari Keputulan Singkong Saya Sebagai Wakil Keputusan Keputusan Sejak Awal Saya Dalam Posisi Mengetanyakan Proses Dalam Jabatan Sampai Sekretar Sekraksi Sehingga Saya Tidak Mengikuti Seluruh Rangkaian Proses Yang Dibuat Hormatan Karena Saya Dalam Posisi Mengetanyakan Proses Dan Itu Dalam Jabatan Sekretar Sekraksi Seluruh Itu Tadi Disamping Berbicara Saya Dilem Tolong Tuga Teman Teman Makanya Yang Kami Tekankan Isi Ada Waktu Tiga Bulan Di Barang Kehormatan Untuk Menyelesaikan Setiap Kanuan Kalau Tentang Pembacaan Keputusan Hari Ini Urgensinya Ada Dua Yang Pertama Kalau Ini Mengaruhi Keputusan Kita Tentang APBD 2023 Dengan Hormat Tetapi Kalau Tidak ada Bensinya Kami Serbegin Besar Proses Kita Sudah Jalani Kita Sudah Sampai Kehujung Bapak 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 Bimpinan Sudah Menang Tangan Besok Kita Bawa Kehubungan Kenapa Dari Kita Dan Keputusan BK Tadi Bapak Sampaikan Tidak 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 Saya Hanya Tahu Dari Baca Bahwa Sebelum Masuk Pada Kehambilan Keputusan Itu Mesti Ada Keputusan Tidak 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 Klarifikasi Inilah Yang Kami Pertanyakan Dalam Dua Surat Supaya Ibu Ketua Ibu Andrek Bisa Hadir Untuk Melakukan Klarifikasi Sampai Hari Ini Belum Ada Jawaban Surat Kami Dan Ibu Andrek Juga Belum Hadir Untuk Melakukan Klarifikasi Terus Mereka Ambil Keputusan Bicara Tidak Bapak Ambil Keputusan Tidak Klarifikasi Itu Karena Itu Kami Minta Ini Kita Habalkan Kita Malum Komunikasi Kalau Sertan Keputusan 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 Melakukan Klarifikasi Dengan Barang Keputusan Fraksi Siap Dan Keputusan 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 Untuk Keputusan Memenuhi Pantilan Fraksi Melakukan Klarifikasi Terhadap Bersoal Keputusan Kalau Kemarin Dua Surat Itu Ada Balasannya Dan Kita Sudah Tempul Langkah Langkah Seperti Tapi Karena Tahun Tahun Ada Balasan Masa Ini Kamu Pertanyaan Tetapi Sekali Lagi Komitmen Kami Untuk Mendukung Pemerintah Raya Dari Lumpur HBD Jalan Itu Kami Rabat Fraksi Sudah Sepat Seperti Kami Tiga Orang Sepatat Untuk Mengawal Berjalan Hal Beda Ini Dalam Setiap Komisi Dan Setiap Pemerintah Setiap Tahap Terima Kasih Saya Tidak Bisa Menjawab Untuk Orang Melalaikan Tugas Itu Tugas BK Kenapa Sudah Tidak Melaksanakan Itu Saya Tidak Bisa Menjawab Bagian Dari Sudara Sudara Menjawab BK Sudara Sebagai BK Sudara Melakukan Tugas Sebagai BK Saya Menjelaskan Alasan Alasan Pimpinan Mohon Bicara Baik Terima kasih Yang pertama Yang kami Sampaikan Ini Sangat Jelas Urgensi Urgensi Kebutusan Dekat Terhadap Nasib Raya Tidak Di mana Kalau tidak ada Urgensinya Selasih Selesaikan dulu Kalau tidak ada Urgensinya Apaikan dulu Karena Ada waktu Tiga bulan Menurut Peraturan DPRD Untuk Kita Selesaikan Setiap Aruan Atau Apapun Yang Masuk Dekat Tidak Harus Dicepat Bilang Seperti Ini Dengan Mengabaikan Bento-bento Komunikasi Tapi Saya Sampai Karena Pimpinan Menyikung Tentang Dukan Saya Sebagai Pimpinan Taduk Tidak Tujuan Tujuan Kita akan siap fraksi berjanji untuk panggung komunikasi yang lebih intens lagi dan baik lagi, baik dengan BKA maupun dengan IWNH untuk kita menyelesaikan persoalan ini secara baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.